Jika kita melihat soal seperti ini, maka bentuk ini mirip Y sama dengan U dikali V Dengan U adalah fungsi X dan V adalah fungsi X juga Nah, berarti turunannya terhadap X yang adalah U aksen turunan U dikali V ditambah turunan V dikali U Seperti ini Nah, ini bisa kita pakai untuk mengerjakan soal seperti ini ya Jadi kita tulis ulang, Y sama dengan X kuadrat cos 2X Lalu, kita misalkan U nya ini adalah X kuadrat dan V nya ini adalah cos 2X Berarti U aksen sama dengan turunannya 2X V aksen sama dengan 2 nya kita pindahkan ke depan Lalu turunan dari cos 2X berarti menjadi min sin 2X Karena turunan cos adalah min sin Kita lanjutkan, berarti Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen U aksen 2X dikali dengan cos 2X Lalu ditambah dengan X kuadrat dikali dengan min 2 sin 2X Berarti di sini 2X cos 2X kurang 2X kuadrat sin 2X Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!